Intro Halo semuanya, di video ini gue mau bikin game first person Loh, bukannya udah pernah? Nah, kemarin itu kan temanya di luar angkasa Dan itu sebuah video challenge juga Kali ini gue mau coba bikin tema baru Dan memang sebuah game Nah, tanpa bahasa basi kita langsung mulai aja Gue bikin project baru Bikin player dari silinder Terus kita coding dikit Buat bikin player bisa jalan dan rotate camera Dan coba kita lihat bareng-bareng Oke, kita coding dikit lagi Buat bikin player bisa jalan dan rotate camera Dan selesai Yeay Kemudian gue coding dikit lagi Buat bikin player bisa loncat dan juga jongkok Setelah movement yang udah selesai Gue bikin map simple Biar gue bisa coba-coba gerak-gerak Dan selesai deh Kita bisa mainin nih Jadi pertama kita jalan dulu Kemudian kita loncatin tembok pertama Dan yang ini kita jalan Kemudian kita nge-slide Lalu kita jatuhin tumbuhan plastik ini Dan itu aja untuk videonya Thank you kalo kalian udah nonton Like jika kalian suka dan subscribe jika kalian mau ya Bye-bye Ya gak mungkin dong game yang cuman sampe sini Nah game FPS yang kemarin itu kan Temanya luar angkasa Dan player itu berada di luar ya Di outdoor Nah kali ini gue mau ada dia di dalam ruangan Jadi di indoor juga Jadi yang pertama gue lakuin adalah Import aset gratis untuk interior Oke di dalam aset ini Dia pake ProBuilder dan juga ProGrid Untuk alat bantu pembuatan level Jadi ini cocok banget buat seorang programmer Sorry Asetnya itu Straps Prototype Bagi kalian yang mau coba tapi bingung Tenang aja karena udah ada tutorial dari Brekis Jadi silahkan dicoba aja ya guys Oke deh asetnya udah ready Sekarang gue buat dulu level sederhananya Oke ini gue habis sekitar setengah jam Untuk cari tau bug dari game gue Dan gue belum ketemu solusinya So bugnya itu apa? Bugnya itu bukan di movement Mau di loncat atau di sliding Tapi itu di lighting Jadi lightingnya itu suka nembus-nembus Padahal tertutup rapat nih Dan kadang ada area yang terang full kayak begini Loh emang kenapa? Kan itu cuman cahaya doang Bikin aja terang selesai Loh-loh-loh gak gitu guys Jadi lighting itu sangat penting untuk game Terutama untuk efek atmosfernya Oke contoh nih Kalo gue bikin lightingnya ini gelap Dan sama-samar Game-nya bisa jadi game horror Tubuh apa? Sementara kalo gue bikin lighting yang terang Dan warna kontras itu mencolok Bisa jadi game-nya tuh terlihat lebih ceria Dan jadi kayak game action yang panjang-panjang gitu Nah jadi karena ini penting Gue udah ngabisin lama banget nih Buat benerin lightingnya Sampai unity gue sampe bermasalah Antas deh mau gak mau Oke ini yang terakhir kali lah Gue coba backing lightingnya Ayo dong GP gue please Jangan merah Kita harus coba Ayo coba Bisa Dikit lagi dong Terusai Dan Hasilnya gimana? Oke deh Makin rusak dong lightingnya Oke deh Karena gue belum dapet lighting yang gue mau Gue bikin begini dulu aja Next Gue bikin mekanik Bisa angkat barang Jadi kita bisa angkat barang Terus taro lagi Bisa kita tumpuk Ya kalo berhasil lah Dan bisa kita bawa kemana-mana Kita juga bisa klik kanan buat lempar Nah dari aset ini Udah disediain ruangan kantor Yang awal lah begini Kemudian gue ubah menjadi seperti ini Jadi kantornya itu gue isi dengan Monitor-monitor Yang memiliki Tontonan yang sangat bagus Mungkin kalian boleh nonton juga tuh Yang ada di monitor-monitor ini Gue rasa sih ini pasti sangat bagus ya Karena kantor aja sampe nonton guys Dan kalo gue gabungin dengan mekanik angkat-angkat yang tadi Maka hasilnya bakal jadi seperti ini Kekacauan Andi Jadi lu sebenernya bikin game apa sih? Oh masih belum tau ya gue mau bikin game apa Daripada gue jelasin pake ngomongan Mendingan gue langsung kasih liat aja ya game-nya gimana Jadi kita pertama kali spawn dari durangan ini Nanti ini adalah ruangan tutorial Nah disini kalian bisa coba jalan dulu Bisa coba nge-slide dan juga boleh coba angkat-angkat barang nih Lalu kalian juga bisa ancurin pintu ini Tentang kita masuk ada ruangan Nah kantor ini diberantakin Boleh barang-barang kita boleh lampar-lampar Kita kacauin dulu nih kantor Kemudian kita naik tangga Dan kalo kita turun juga ada kantor lagi Kemudian kalo kita jalan lagi Disini ada labirin Ya tugas labirin adalah untuk bikin kita terjebak Jadi kita lewatin dulu aja Oke sabar gue gak tersesat ya Oke bentar gue lupa diman sih Oke guys gue ketemu juga Jalan keluar dari labirinnya tanpa curang Nah kita akhirnya sampai di bagian ini Yaitu bagian parkur Alias kita tempat loncat dan nge-slide Jadi ini kayak gini kita nge-slide Kita slide Kemudian kita yang ini harus loncatin Harus loncatin Kemudian loncatin lagi dan nge-slide lagi Dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu Yaitu ruangan terakhir Yaitu ruangan yang terbuka Jeng-jeng Wow bakal ada apaan? Hah? Lah katanya ini ruangan terakhir Kita langan boss atau kayak gimana? Eeeeh gak ada sih Lah jadi ini game tentang apa dong? Eeeeh nah sebenernya Gue juga belum tau sih mau bikin game apa Oleh karena itu ini adalah giliran kalian Silahkan kalian komen gamenya ini mau jadi kayak gimana Jadi kalian yang tentuin gamenya bakal seperti apa Sekarang kan di game ini ada mekanik loncat Ada nge-slide Dan juga bisa angkat dan lempar barang Nah selanjutnya gue bakal ikutin komentar kalian Misalnya Game nya jadi tentang dikijar zombie Nah artinya nanti gue bakal bikin si player itu mesti lari dari zombie Jadi silahkan apapun itu tolong tulis di komentar bawah Yang terbagus bakal gue pake idenya dan gue implement di dalam gamenya Oke deh dengan itu videonya sampe sini aja By the way mengenai tabs KW itu gratis ya guys Dan juga udah ada di Android Kalau kalian pengen tau update terbaru makanya ikuti community post gue Disitu gue juga taro tutorial cara download Androidnya Dan cara mainnya oke Dan seperti biasa jika kalian suka silahkan like Jika kalian ingin liat video gue lagi silahkan di subscribe Bye bye